selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kontrol akan beritahu kalian bagaimana cara memotong video bagaimana cara cepat memotong file mp3 nah semisalnya kalian itu punya file yang panjang banget dan kalian ingin potong-potong di bagian pentingnya dan kalian nggak mau tuh yang namanya install aplikasi Nah pas banget di video kali ini kotor bakalan ngasih tahu caranya selangsung aja yuk cara yang pertama cara yang pertama kalian buka browser jadi kita nggak perlu install apa-apa selain install browser kalian buka browser kalian cari di Google kayak gini guys cut mp3 online nah kalian tinggal ketikan cut mp3 online setelah itu kalian klik yang bagian ini guys mp3 cut.net ini kalian klik setelah itu kalian pilih file mp3 kalian yang ada di komputer kalian nah disini kok tutorial ada satu file yang namanya kartun di sini adalah file berisikan mp3 tentang efek-efek Sony ages ya jadi kotor bakalan potong-potong sound ini menjadi pendek-pendek jadi kalian langsung aja pilih file-nya setelah itu kali open dan nanti akan secara otomatis terupload seperti ini udah udah deh kalian tinggal play dan potong di bagian yang ingin kalian gunakan nah disini kontrol pengen potong yang bagian awal ini aja setelah itu kalian klik di bagian biru-biru ini guys kalian seret ke bagian yang ingin kalian potong nah kalian pilih biru-birunya ke arah sini yang bagian depan dan yang paling belakang sini kalian seret yang paling belakang ini kalian seret ke area yang ingin kalian potong guys atau kalian gunakan sebagai sound nah intinya yang kalian potong itu kalian sisakan di dalam kotak warna biru ini atau garis warna biru ini setelah itu kalian play lagi untuk memastikan benar atau tidaknya suaranya nah jika sudah benar kalian tinggal langsung aja pilih menyimpan atau save ya guys ya di samping kanan warna putih ini setelah itu kalian klik simpan dan udah deh otomatis file-nya akan terdownload seperti ini cepet banget bukan kalian langsung aja apply coba bener atau tidak file-nya dan kayak gitu guys udah bener guys dan semisalnya kalian ingin lanjut mengedit lagi kalian tinggal pilih kembali setelah itu kalian edit di bagian sound yang ingin kalian cut guys nah disini kok tutorial pengen edit yang bagian suara yang didik-dik-dik-dik ini nah kalian tinggal atur seperti tadi setelah itu kalian pilih simpan deh dan simpan dan udah deh terdownload dan jika sudah kalian tinggal ganti nama file-nya kalian tinggal cari di bagian show in folder atau di bagian downloadan kalian dan udah deh kalian tinggal ganti semisalnya tadi suaranya ini kalian ganti lucu 4 yang ini kalian ganti lucu 5 kayak gitu guys nah udah deh dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian masih bingung kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye you